Pansir S-1 adalah sistem pertahanan udara dan rudal permukaan ke udara yang dikembangkan oleh Rusia. Sistem ini dirancang untuk melindungi area vital dari ancaman udara, termasuk pesawat, helikopter, dan misil udara ke udara. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang Pansir S-1. Sejarah singkat, pengembangan Pansir S-1 dimulai pada tahun 1990 oleh perusahaan desain KBP Instrument Design Bureau di Rusia. Sistem ini pertama kali digunakan oleh Angkatan Darat Rusia pada tahun 2008. Spesifikasi teknis Peluncur, Pansir S-1 menggunakan peluncur beroda yang dilengkapi dengan rudal permukaan ke udara dan senjata artileri anti udara. Rudal, sistem ini menggunakan rudal dan peluru kendali dengan berbagai jenis hulu ledak yang dapat digunakan untuk menghadang pesawat, helikopter, dan misil udara ke udara. Jangkauan, Pansir S-1 memiliki jangkauan yang bervariasi tergantung pada jenis rudal dan senjata yang digunakan. Peran utama, Pansir S-1 dirancang sebagai sistem pertahanan udara jarak dekat dan menengah yang dapat melindungi berbagai target dari ancaman udara. Ini dapat digunakan untuk melindungi pangkalan militer, fasilitas industri, konvoy militer, dan lainnya dari serangan udara musuh. Penggunaan, Pansir S-1 digunakan oleh Angkatan Darat Rusia dan telah diekspor ke beberapa negara mitra. Sistem ini telah digunakan dalam berbagai konflik, termasuk konflik di Syria, Libya, dan Ukraina. Keunggulan, Salah satu keunggulan utama Pansir S-1 adalah kemampuannya untuk menghadang target udara dengan cepat dan akurat menggunakan rudal dan senjata artileri anti-udara. Ini juga memiliki kemampuan bergerak yang baik dan dapat diintegrasikan dengan sistem pertahanan udara lainnya. Pansir S-1 adalah sistem pertahanan udara yang kuat dan serba guna yang digunakan untuk melindungi wilayah, fasilitas, dan pasukan dari ancaman udara. Sistem ini telah terbukti efektif dalam berbagai skenario pertempuran modern dan terus menjadi elemen penting dalam pertahanan nasional Rusia dan negara-negara yang menggunakannya. Terima kasih telah menonton! M142 HIMARS atau, High Mobility Artillery Rocket System, adalah sistem peluncuran roket multiple launch rocket system MLRS, yang digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan beberapa negara mitra. Ini adalah sistem artileri yang bergerak cepat dan memiliki kemampuan peluncuran roket berbagai jenis. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang M142 HIMARS. Sejarah singkat, M142 HIMARS dikembangkan oleh Lockheed Martin sebagai versi bergerak dari sistem MLRS. Sistem ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 dan telah digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Spesifikasi teknis Peluncur M142 HIMARS menggunakan peluncur beroda yang dapat membawa satu roket pada setiap peluncuran. Roket, sistem ini dapat meluncurkan berbagai jenis roket, termasuk roket pandu presisi seperti GMLRS atau Guided Multiplay Launch Rocket System, dan ATACMS Army Tactical Missile System. Jangkauan, M142 HIMARS memiliki jangkauan yang signifikan, memungkinkan untuk menargetkan area yang jauh di belakang garis musuh. Peran utama, M142 HIMARS digunakan dalam peran artileri berat yang dapat memberikan tembakan presisi dan jarak jauh ke target di medan pertempuran. Sistem ini sangat efektif dalam mendukung operasi pasukan darat dan dapat digunakan untuk menargetkan berbagai jenis sasaran, termasuk pasukan musuh, kendaraan, dan infrastruktur. Penggunaan, M142 HIMARS telah digunakan dalam berbagai konflik, termasuk perang di Afganistan, perang Irak, dan berbagai operasi militer lainnya. Selain penggunaan oleh Angkatan Darat AS, beberapa negara mitra Amerika Serikat juga telah mengadopsi sistem ini. Keunggulan, keunggulan utama dari M142 HIMARS adalah kemampuannya untuk memberikan tembakan roket pandu presisi dengan akurasi tinggi ke target yang jauh. Sistem ini juga sangat bergerak dan dapat dengan cepat diposisikan ulang di medan pertempuran. M142 HIMARS adalah sistem MLRS yang sangat fleksibel dan efektif, yang memungkinkan pasukan untuk meluncurkan serangan presisi terhadap target di medan pertempuran modern. Itu juga memberikan keuntungan mobilitas yang besar, yang penting dalam dinamika perang saat ini. Terima kasih telah menonton!